Intro Kau sinari malammu Dengan kasihku Kau tuangkan air dalam haus rinduku Kau selalu hembuskan cintamu Kau selalu kudambang Kau selalu kudambang Kau selalu berasa 밤 Tidak, kamu berikan puan untuk saya? Tidak, puan itu kamu! Oke, terima kasih, Strey, love you! Satu lagi, satu lagi, satu lagi Strey, kamu harus beri perhatian untuk ini Kamu harus melihat ini di setiap video Bawa dia, bawa dia Hans masih ke rumah, gue boleh sempat sama Hans Kamu sangat benar! Gimana kata Sri masuk juga? Eh masuk, aku! Tidak, dia sangat baik, dan kamu berikan puan untuk pemain yang paling baik Terima kasih! Ini sebenarnya tidak baik, saya mahu umpire lain Saya tidak mahu menyerang Jika kamu tidak mahu menyerang, saya akan panggil teman-teman saya Saya pikir dia akan menjadi panggilan yang terbaik untuk kami Karena dia sangat rapat dengan panggilan, tunggu sebentar Baiklah Saya akan panggil dia Terima kasih Hello, Gracia, how are you? Yes, this is Christy. You know what? I have a very, very important competition with my friends. So I need you now right here on my lounge to be judges for us. Can you go here right now? What? Are you here? Are you here already? Yes, here already. Just come out and go to the lounge. Oh, Gracia! What? This is your friend? Yes! Nice! This is my sister, Pakita, makanan mengenai makanan. Ini harusnya udah gak jadi wasit, ini jadi pelatih udah. Iya dong, kita mau berikan tambang tangan buat Gracia! Ladies and gentlemen, Gracia Polly, terima kasih banyak udah datang. Bonjour, as you can remember, I'm Hans Lango, Paul's food blogger's friend from Paki. And I'm Christy, Paul's little cousin. Oh, by the way, we're actually taking over the lounge because Paul is in the case of very, very, very bad diarrhea. So he should have, you know, consulted to me before he ate anything. But anyway, we have Gracia Polly here in the lounge. Gracia, apa kabar? Baik, aduh sepatunya lucu banget. Iya kan? Namanya Astray, dia laki-laki tapi dia selalu punya outfit yang senangnya sama kita. Oh, oke. Jadi outfitnya dia selalu lebih mahal daripada kita. Oke. Bajunya lebih mahal ya, Shay? Lain juga makanannya lebih mahal daripada kita. Nah, Gracia, abis kita melihat segala kemeriahan kemenangan kamu, akhirnya kamu memutuskan untuk resign, untuk gantung rakyat. Sekarang kegiatannya berbisnis. Kenapa memilih bidang bisnis kamu sekarang? Sekarang bisnisnya apa? Aku sekarang lebih into to fashion, fashion lifestyle. Fashion lifestyle, bikin sepatu. Ya, produk pertama kita adalah sepatu dulu waktu itu. Sepatu dulu, sekarang berkembang apa aja? Sekarang udah berkembang dengan jadi ya apparel, terus nanti ada fragment, banyak-banyak lah. Nah, kenapa gitu? Langsung, karena lifestyle. Nah, kenapa larinya ke situ, ke lifestyle gitu? Kan orang-orang mungkin akan mikir, biasanya kalau abis dari atlet, pensiun, jadi pelatih. Jadi, yang punya tempat latihan, atau yang kayak gitu-gitu yang gak jauh-jauh gitu. Tapi kenapa justru sekarang bisnisnya masuk ke fashion lifestyle? Jadi kalau, long story short ya. Jadi dulu waktu aku, kan aku kayak, what if aku gak jadi pemain badminton? Karena aku banyak kalahnya waktu itu, banyak kalau misalnya gagal dan sebagainya. Kalau aku gak jadi successful badminton player, aku tuh mau jadi apa? Memang dari early 20s, itu aku udah mulai berkecimpung di dunia bisnis emang. Terutama jadi investor juga dulu sih. Berarti emang udah belajar dari sebelumnya. Iya, garment, terus juga properties dan sebagainya itulah. Apa sih yang jadi tantangan terbesar saat menyesuaikan adapting dari bekerja sebagai seorang atlet menjadi seorang pengusaha? Apa yang menjadi satu tantangan terbesar buat Grace? Well, sebenernya fondasinya sama aja. Yang satu namanya yang kalau di badminton itu kan kita ada kerja keras, kita ada yang disiplin dan sebagainya. Ini tinggal diaplikasikan aja ke bisnis hanya berbeda genre lah gitu. Genre aja. Sebenernya kalau kita mau bangun bisnis juga, kita juga perlu ada kerja keras, punya komitmen, fokus. Nah, sama halnya. Jadi kayak ya sehari-hari aku sekarang ya ke kerjanya kalau dulu badminton kan fokus aja di satu tempat gitu. Di rumah, apa-apa. Kerjaan, rutih, ruang, pertandingan, traveling dan gak banyak waktu buat keluar. Buat keluarga, even buat keluarga. Nah kalau sekarang kan sama sibuknya cuman here and there aja. Kesana, meeting sana, meeting sini, ke kantor, lobby sama orang dan sebagainya. Kayak gitu-gitu kan. Sekarang kalau tadi Gresya sempat bilang lagi belajar bagaimana jualan, marketing gitu ya. Boleh gak sekarang kita kasih sebentar aja untuk mempromosikan sepatunya gitu. Kita tantang ya untuk mempromosikan sepatunya. Kamu tau gak ada nih kalau misalnya sekarang kan promosi di sosial media kan war-war banget ya. Ganyak icon-icon dengan caranya. Tante Lala, siapalah. Sekarang lagi hits tuh kamu pernah denger Kak Jill gak sih? Enggak. Kalau belum pernah lihat Kak Jill, sekarang kita punya cuplikannya yang akan memberikan sedikit insight untuk Gresya. Siapa nih Kak Jill ini ya? Bagaimana cara lakukan? Aku kalau gini masih atlet nih, introvert nih. Gak bisa. Coba diputar. Daling ada Kak Jill. Ini yang dia jual apa sih? Saat gorden, gorden. Mana gordennya? Lagi gak ada tuh lagi beda-beda venue. Biasanya Kak Jill ini jualan di tempatnya dia di TikTok. Oke. Terus dia bilang 10 gelombang kanan, 10 gelombang kiri gitu. Untuk viewersnya dia bilangnya darling ada Kak Jill. Darling ada Kak Jill kalau ukurannya 2 meter kali 3 meter. Diperlukan 6 gelombang kiri, 6 gelombang kanan, total 12 gelombang tinggal bayar 60% dan 40% ada discount dari Supadupa. Iya. Aduh. Iya gitu. Karena kita mau propertinya bukan gorden, tapi propertinya adalah sepatu kamu. Coba dong. Coba sini-sini sayang. Coba-coba-coba Hans ya. Saya ini lagi ngambek di tengah badan di kursi, tengah badan di aku. Nah gimana caranya supaya Kak Gracia ini mungkin 24 cm kanan, 24 cm kiri. Gak tau deh itu ukuran berapa yang dibawa. Ini fun council. Wih bagus loh. Hah? Bagus banget. Makanya beli. Nah ini cara-cara, cara-cara, cara-cara. Makanya beli. Makanya beli. Ini ada sepatu terbaru dari. Fun council. Fun council yang dimiliki oleh Kak Gracia. Tidak ada 10 gelombang kanan, 10 gelombang kiri, darling. Tapi adanya 24 cm dan 25 cm. Kita beri 15-20 detik ya buat Gracia Polly. Gimana ngomongnya, darling? Oke, siap. Coba lihatnya ke sini. Kita hitung 3, 2, 1. Silahkan. Darling, aku jual sepatu sekarang 24 cm. Kalau aku pakainya ukuran 40, kamu ukuran berapa silahkan beli. Nanti ceknya di toko atau di fine council, di tokopedia. Iya, semuanya ada, semuanya udah beli, beli, beli. Yeay. Say. Gatal. Kalau dia gak usah pake darling-daling, beli, 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 beli. Orang udah beli. Tapi selama karir jadi pemain bulu tangkis gitu, ada gak sih orang yang... yang sampai marah, kesel banget dikalahin sama Gracia? Oh, lawan-lawannya ke Gracia. Iya, lawan-lawan. Kalah sama Gracia sampai ngamuk gitu, sampai marah gitu. Gak pernah ditunjukkan dalam... Di lapangan. Di kita, gitu. Kayak yang kamu denger. Cheers. Karena jadi atlet itu ketika kita kalah, kita harus punya top 2 gitu. Gak boleh menunjukkan kesedihan kita gitu loh. Kesedihan, kemarahan. Gue fine. How are you? Fine. Sorry ya tadi, fine. Gitu loh. Jadi yang kayak, tapi jadi kayak lebih, lebih gimana ya? Lebih gak bisa vulnerable untuk bercerita gitu loh. Asiii, ugit. Iya, jadi aku gak tau kalau di behind the story-nya mereka gimana sih. Tapi kalau aku pernah. Kamu pernah? Iya, kalau aku pernah marah banget. Tapi marah karena kekalahannya ya, bukan marah sama orang. Itu waktu itu event-nya apa, competition-nya apa? Jadi yang aku masih inget tuh, waktu itu di Thailand Open. Aku kalah di Lapan Besar sama Korea. Which is dia itu, ya dia one of my good friend juga. Best friend lah orang Korea. Aku kalah. Karena aku udah leading, aku dan Afri udah leading jauh banget. Tiba-tiba aku kalah. Aku keselnya setengah mati, keluar. Aku bener-bener nangis, aku lempar semua itu. Tapi gak ada orang di sini. Iya, iya. Aku bener-bener cari tempat spot. Aku lempar botol minum lah apa lah, udah di luar nih. Dan aku nangis sendiri aja. Dan abis itu, udah. Pas udah, pulang nih. Pulang ya udah. Baik-baik lagi gitu. Gak boleh ditunjukin kalau aku lagi abis. Lagi abis. Iya gitu. Eh ini tuh gue cuma nonton di TV doang loh. Tapi ternyata terjadi kehidupan nyata seorang atlet ya. Iya, memang. Betul. Sampai nangis sendirian gitu. Marah. Dan apa namanya, banting-banting bareng. Banting-banting bareng, iya aku banting-banting bareng. Gak mungkin kan banting-banting bareng di depan tengah. Iya bener sih. Lapangan. Kalau kata penyanyi itu atlet juga manusia. Eh betul. Jadi memang tetap ada emosinya juga. Selain dengan sesama atlet, Gracia juga punya banyak sahabat dari kalangan selebriti. Antara lain Agnez Monica dan beberapa temen-temen lain gitu ya. Gue juga sempet lihat Gracia main sama beberapa temen gue juga. Oke. Dan katalan gue juga mau diakuin jadi silap gitu. Eh tapi gini. Gimana kalau kita battle kayak di video klipnya Agnez Monica. Hah? Bagus banget, tak ada logika Kak. Yuk sekarang kita mau pernegangan. Tepet tangan deh. Tepet tangan deh, Gracia paling. Hati. Let's try. Let's try. So buddy don't go anywhere. We'll still be right back. Here in Buddy Talk. Okay let's go one more time. Terima kasih This is Body Talk Hello everybody, welcome to Body Talk, still with us here, Gracia Poli And we were talking about everything around her business Kita juga ngobrolin seputar bagaimana perjalanan Gracia waktu masih menjadi atlet Gimana caranya dia adjusting ya, adapting dari seorang atlet Menjadi businessman, oh wow Wait a minute, oh there you go, there was a C-Jack I haven't been seeing you quite a while, I know right Oh C-Jack ini adalah ojek onlinenya Steve Today You don't have any Dan makannya C-Jack, dan ini dia ada surprise-nya Oh you bring a surprise for Gwesha, thank you C-Jack Tunggu bentar, maklum C-Jack saya mata di hitam Oh oke 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 Nanti aja pake itu, aplikasi Thank you C-Jack Nice, bawain apa dia Hans? Makanya kita baru mau liat nih, baru mau tau Silahkan kalau gitu buat Gracia biar Iya ya oke apaan nih Oh Ada hadiahnya Hah, what's that apaan ini Apa itu Oh ya ampun Oke, I don't know about this Jadi waktu itu ceritanya waktu aku pertama kali ketemu Si kan di tokonya Felix kan terus dia tuh si Felix itu lagi cedera Aku gak tau, dia abis ke sering sama motor Keras ya hidupnya Felix ya Lagi motor gitu, motor tiba-tiba lewat Dia bilang, kok bisa gitu loh Bisa, lu naik mobil apa lu naik apa sih Memperlu dipertanyakan waktu itu, gue gak pertanyain lagi Lagi kak lagi Iya, iya, iya Terus yaudah, terus dia alesannya adalah Dia bilang kalau misalnya Kayaknya nih Grace karena aku nih atlet Ini pertama first time nih, first time at nih Karena aku ke atlet dia bilang Kayaknya kamu punya Pain killer Bukan, kayaknya kamu punya Pasti ada good tukang pijit atau terapis yang berusaha gitu Tukang pijit langganan Iya, nasional team kan Karena nasional team nih Pasti kan punya kan, gak mungkin Yang pasti semuanya tuh expert semua gitu Karena kan buat atlet nih Iya, sedangkan Iya, sedangkan dia tuh udah harus berjalan mau ke pedalaman Karena dia ada misi waktu itu, missionaris gitu loh Wow Aduh ini kalau gak salah Seminggu lagi dia harus jalan Seminggu lagi harus jalan Terus, terus, terus Ya udah, terus abisnya Di hari itu Aku bilang, karena besokannya kan aku udah harus pergi ke jualan dunia tuh di Denmark kan Ke Denmark Aku bilang, aku cuma bisa hari ini nganterin Mau gak, aku punya Aku yang jago engkel Emang dia Si tukang langganan ini Bukan tukang langganan tuh, di national team Oh, di national team Iya, di pelatnas Terus, terus Gitu Hah, hari ini ya Kata dia bilang gitu Iya, karena besok udah gak ada lagi Terus pulangnya kapan? Dua minggu lagi Aku bilang gitu Dua minggu atau tiga minggu lagi Terus dia bilang tanpa berpikir panjang Kayaknya dia langsung mengusahakan untuk Bisa Bisa pergi sama aku Tapi sekaligus untuk nganterin aku ke Gua, siap Siap Bagaimana karakter seorang Grecia berubah Sebesar apa berubahnya Dari Grecia yang single Menjadi Grecia yang sudah menikah Menurut aku adalah Dulu kan aku ngerasa Kalau jadi seorang wanita karir Kita harus kayak berjuang sendirian kan Kayak Ya ibaratnya mencari nafkah Atau berjuang dengan mimpi-mimpinya Itu sendirian Kita mau jadi sukses Dan ketika kita aku udah Mempunyai pasangan Dan ketika tahu Bahwa aku juga berkeinginan berkeluarga Dan setelah berkeluarga ini Jadi sesuatu hal yang kayak Namanya sebagai wanita ya Kayak ada sesuatu hal yang kayak Pulang rumah atau di rumah itu kayak Rasa Nyamannya atau rasa Amannya itu Yang mungkin Gak bisa dibeli Dan setelah tahu Ada Ada Seseorang yang bisa Kita ceritain Yang kita bisa For the rest of our life Jadi pada akhirnya aku ngerasa Rasa amannya itu loh Yang Yang kayaknya dijaga gitu Felix diperkenalkan juga gak Sama makanan-makanan menado? Oh iya dia sekarang suka Apa yang paling Felix suka? Dia rata-rata suka semua Dia suka makan Dia cocok semua Di menado Sekarang ini Kita kan di apa? Kita panganan Kita posister Dan udah bisa Memberikan racun-racun Makanan menado juga Sama suaminya Nah sekarang Kita mau tantang kamu Ke Grecia Buat nebak Makanan-makanan Yang udah kita persiapkan Nah ini makanan-makanan menado Coba kita tes Tapi kita belum tahu nih Apa aja kira-kira ya There you go Oke Masukin dong hasil Jangan cepet-cepet aja Tapi Tapi Kak Grecia Tentangannya adalah Kita harus Tutup matanya Tutup matanya Oke 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 Mulan-mulang Ini udah tutup mata Tutup maskernya Sabar ya bu Coba Grecia diperkenalkan Nah sekarang waktunya Maskernya ibu Grecia buka Karena ibu Grecia akan Mencicipi Masker buka nih Iya Ada ya Sandoknya diperkenalkan dulu Mana sandok Nah Terus dia suruh ambil sendiri Ini dipegang pake tangan satu lagi Silahkan ditebak Ini apa Belum Sudah tahu gue ini Apa Gowu Gowu Gila Gila Sengseng banget ya baunya ya Jangan-jangan dibuka dulu Karena kita masih ada satu lagi Oke 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 Masih dipegang sandoknya boleh Grecia Gantikan ininya kamar tangan kirinya There you go Oke Disnif aja kayaknya gak perlu dicoba Dia datang tau deh Cino rangsak Hah Aduh Enak lagi ini rangsak Mungkin Grecia mau potong dulu Oh ada Oh bisa 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 Tolongin Sini-sini gue tolongin Nah tuh Dah Udah dipotongin sama Hans Cakalang Yang terakhir Yang terakhir Yang terakhir Bener-bener loh Oh ini kayaknya disium aja deh kak Gak usah disendok Bener-bener kamu udah bisa tahu Ya Mbak Bakasang Eh Rikol Rua Rua Ternyata memang bener-bener Bener-bener Silahkan dibuka ada Cakalang Ada Rofu Jadi lapar ya Kita punya sambal roa Ada Cakalang Ada juga Gohu Dari tiga makanan ini Mana yang pernah dikasih makan ke Felix Oh Semuanya pernah Felix paling gak suka Gohu Kenapa? Dia gak suka rasanya katanya rasanya aneh gitu Wah Gila ini sih favorit gue Iya sama loh favorit gue ini Ini favorit gue lah Gue enggak lagi gue bener Kayak gue sama kayak Felix Gue tim dua ini Eh sumpah Gohu enak banget loh Gohu enak banget Pas 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 Enggak Oh enggak ya Kalau aku cinta masakan manado Aku pas Gohu Aduh Gohu Gohu katanya rasanya aneh Padahal aduh Waduh Tuhan Dulu di rumah Aku pagi-pagi Sarapan ke Gohu Waduh Apakah itu dia bisa jago Mungkin dulu tangkis ya Sarapan ke Gohu Tapi berbicara mengenai dulu gitu ya Dan masa-masa atletnya Tadi Hans juga bilang Apakah benar Ini adalah menjadi rahasia Seorang Grecia ini menjadi atlet yang luar biasa Tapi sekarang Kak Setelah mungkin Sudah masa-masanya agak berbeda Season of lovenya bereda Berbeda Apa sih yang paling ke Grecia kangenin Dari kehidupan Menjadi seorang atlet Jangan bilang bangun paginya Enggak 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 Aku kangen masa-masa travelingnya Dengan Gini Rutinitas sebenarnya Yang setiap hari dilakukan itu sih Jadi Walaupun sebenarnya Waktu kita lagi Waktu aku lagi Melakukan itu Enggak Enggak I actually Hate it Enggak Enggak Iya kayak Aduh ini lagi Ini lagi Kayak pengen keluar gitu Tapi pada saat ini tuh kayak Rutinitas yang sehari-hari itu Yang aku pengen Lakuin lagi Kayak traveling Kayak pergi pertandingan Traveling tuh bukan traveling jalan-jalan ya Iya Tapi traveling kayak Ehm Pergi ke satu hotel lagi Terus kayak Ehm Disitu pack Terus kita pergi jauh makan Terus buat latihan Di luar negeri Dan kita tanding lagi Pergi lagi Kayak gitu-gitu loh Kalau misalnya Kak Grecia sendiri Kira-kira ada gak kak Plan buat Berkontribusi kembali Walaupun tidak menjadi atlet Di dunia badminton Indonesia Sekarang pun Aku kan menjabat sebagai Ketua atletnya itu kan Oke Dan kemarin juga aku masih ke Tokyo Untuk hadirin meeting Council meetingnya Nah itu Ehm Give back Salah satu cara saya juga Berkontribusi Masih tetap Kontribusi kepada dunia badminton Ehm Dan juga Mungkin saat ini juga saya kan Ehm Jadi Salah satu advisor juga Pelatnas National Team Ehm Untuk saya seorang Atlet wanita Udah pada kan saya udah menikah Ya Otomatis untuk mungkin Jadi pelatih Atau jadi Membangun akademi Itu kan butuh My whole life lagi ya Ya Nah sekarang kan Sedangkan aku Harus prioritasin dulu Aku harus balik dulu ke keluarga Untuk Ehm Untuk membangun keluarga dulu Sehingga mungkin nanti Di 5 tahun ke depan Atau 10 tahun ke depan Itu mungkin bisa terjadi Karena Mau gak mau Ya aku Memang dibesarkan Di Di olahraga ini gitu Nah sekarang ini Kita juga pengen melihat Bagaimana Atlet kebanggaan Body Talk hari ini Yaitu Hans Lange Dia akan juggling Dengan mata tertutup Dan Kok tutup Tentu dong Kita pengen tau nih Dengan Kak Gracia juga Karena kalo dibuka Tuh kan belum apa-apa Udah batuk Udah selaku udah Oke Kak Gracia bangun dulu Ayo Oh maskernya boleh dilepas Hans atau pilih Gracia Aku pilih Gracia Ya Hans dong Hahaha Ayo Ini aku juga Juga belum tentu sih Tenang aja Gak usah Ini Ya Gue juga gak keliatan Masalahnya Ini gak bisa Ini another Wuh 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 10 ya 10 Wuh Susah Coba Hans Coba kita lihat Hans ya 10 9 8 7 6 5 Terusan Terus 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 Terapa gak bisa guys Gue ragu ya Terlalu Terus Terus Oke Aku udah dapet selanya Wuuu Mana lagi Ya Baik guys We've come to the end of the episode Thank you banget Kita boleh berikan tepuk tangan sekali lagi buat Kakak Gracia Paule Gua baru gak ketahuan Hahaha Terima kasih banyak Gracia udah main-main ke studio kita Sama-sama Thank you so much for all the experiences that you shared and also the wisdom Ya Dan juga kita bisa belajar dari Gracia bagaimana Tunggu kita buka dulu ya Buka Aku gak keliatan Gak betah ya Gimana kita bisa belajar Gracia adapting dari satu hal yang dia lakukan hampir seumur hidupnya dia Ya Sampai akhirnya harus shifting jadi sesuatu hal yang bener-bener berbeda dari apa yang dia lakukan sebelumnya Itu sungguh inspiration banget ya Dan sekarang lagi sekarang waktunya kita untuk menyudahi take over Paul Paulele Godwell Son Dan sampai ketemu lagi Boleh Bilang saja bila kau mau Bilang saja bila kau mau Katakan sejujurnya kepada dirinya Bilang saja bila kau mau Bilang saja bila tak mau Katakan sejujurnya kepada dirinya Bilang saja bila kau mau Bilang saja bila kau mau Bilang saja bila tak mau Katakan sejujurnya kepada dirinya Bilang saja bila kau mau Bilang saja bila tak mau Katakan sejujurnya kepada dirinya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!